segini itu seadonan berarti kurang lebih 200 gram-an itu iya betul hampir 200 gram itu seadonan, kan kalau satu resep itu 2 kilo seperempat semua nah ini setengah kilo bawang merah ini banyak ya segini itu satu resep bawang biasa ini terus saya cuci dulu iya biar bersih nah gitu nah setelah itu baru saya iris pakai, kami pakai alat ini iya ini dilembutin nah ini kan lembut gitu iya perkenalkan nama saya ibu Su Teng Su yang sudah satu tahun pensiun dari SMA Negeri Dukun Magelang kami usaha stik bawang merah sudah saya timbangi tadi sepertiga resep sagunya setengah kilo terus tepung tepung terigunya seperempat kilo nah terus dikasih rohiku segini sesendok makan tiga per empat sendok makan sama garam halus nah ini bawang merahnya kita gabung semuanya terus tambah telur satu nanti jadi bawang merahnya itu enggak di justru ibu ya enggak jadi langsung langsung masukkan ibu ya saya buat disini apa itu kada luar sonya itu tiga bulan kemarin satu resep kan setiga nah ini kan sepertiga sepertiga resep terus ditambah santannya ibu iya santannya sedikit-sedikit nanti biar jadi adonan santannya seperempat ibu ya iya santannya seini sebenarnya 500 gram saya pakai ini ya 500 gram itu satu resep rasanya itu tidak begitu keras gitu loh nah rasanya renyah gitu loh gitu dulunya begini punya ide setik bawang merah ini nah kemudian ada yang nimbangi tepung mulai dari ini ini dominannya tepung sagu kalau sudah jadi seperti adonan itu ya gitu sudah selesai kalau masih agak lembek tambah tambahnya tepung sagu biar biar enggak keras keras kalau tambah ini keras jadi semua anak-anak sampai orang tua orang tua bisa makan teman-teman yang dari luar kota bisa mencicip atau nanti menjadi reseller yaitu bisa hubungi ke kami yaitu usahanya namanya Nyateng nah itu nomor WA saya itu 08 222 1961 720 untuk hasil gorengannya pakai ini kami untuk bikin lembaran ini terus pakai ini sticknya ini kan udah viral di wilayah Magelang itu kok bisa langsung ada di berapa toko orang-orang banyak itu gimana ceritanya ceritanya begini jadi kami mencoba setelah saya membuat kemudian setelah itu saya pelajari membuat kemasan yang baik gitu barangkali saya mengemas dengan rapi bersih kemudian saya mencobanya itu di pusat oleh-oleh melabak ini sari rasa langsung diterima ya langsung sudah dilihat saya itu nawarinya gimana itu memang saya agak iseng eh diterima syukur tidak diterima gak apa-apa saya itu sering pasrah sama Tuhan akhirnya ini sudah PIRT sudah dilihat dilihat terus ada kata luar sonya ada gitu nah ya sudah dibisa masuk gitu nah itu terus sampai menjalar saya produksi terus ceritanya saya karena saya hobi memasak jadi saya senang sekali kalau sudah produksi itu keasikan sendiri gitu jadi sudah berapa toko oleh-oleh nih Bu 21 21 21 itu Endang Jaya itu kan ada 4 toko ya tapi saya hitung 1 karena berarti masih ada sekitar kalau dihitung 25 kalau dihitung 25 Endang Jaya iya rata-rata yang mencoba itu bilang enak belum pernah ada yang bilang gak enak iya itu baru setik bawang merahnya makanya laris sampai sekarang ibu ya laris iya saya gak pernah punya stok ceritanya begitu iya kalau boleh tahu nih Bu dulu awal mulai usahain itu modal berapa sih Bu sekitar saya tulis kemarin 2 jutaan 2 jutaan iya terus baliknya berapa lama ibu kira-kira ya cepat langsung karena ada yang langsung dibeli langsung dimakan diberi uang gak sampai seminggu ibu ya enggak bulan sampai ratusan picis terjual nih Bu ya terjual karena saya itu di waktu malam itu saya sering meditasi sekitar jam 2 pasti saya bangun jadi kalau meditasi itu saya pasrahkan semuanya terhadap Tuhan masak teksturnya iya ini kalau ini berarti bareng kalau gini satu timbangan berapa ini 200 200 kalau saya terutama modanya yang kecil dulu gitu seperti ini kan alat-alatnya itu ringan ringan iya jadi alat-alat penghilingan itu cuma enggak ada 300 ribu terus apa baskom-baskom terus kompor apa namanya yang ngepres plastik itu nah itu kurang lebih kan tidak yang pertama bisa 1 juta bisa kalau model berapa alasan ya enggak tinggal mau apa tidaknya gitu loh nah kalau saya sih enggak 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 mau berhenti jadi maunya tuh obah gitu loh eh mas saya ini mau kirim atau mensuplai di Endang Jaya sini di pasar Jowinangun ini persisnya di depan bank mandiri itu sejumlah 100 100 pagi ini suplai ke sini iya 100 bungkus kalau ini varian apa ini bu dari stek bawang merah nah nanti rencananya besok atau besoknya itu stek bawa stek ikan patin ya berarti yang stok kemarin udah habis ibu suplai baru ini ibu ya iya suplai baru ya Pak Thomas sambil nanti dikunci dulu ya pintunya kuncinya mana kunci mobil enggak usah dikunci enggak usah seneng SMB merti ibu saya mengenai har s paintings yang mengapa terima out yang saya